Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini perlu kita pertimbangkan kalau kita ingin membuat service process design Kemudian teknologi untuk production, teknologi untuk service Kemudian kita juga akan bahas tentang proses redesign Lalu kita akan singgung juga kaitannya dengan teknologi yaitu database management system, data warehouse, big data analytics, data mining, text mining, business intelligence, dan electronic records management Oke yang pertama dulu kita masuk ke proses flow diagram Jadi di sesi sebelumnya kita sudah bahas tentang product design Di sana kita sudah mengulas tentang bagaimana kita akan menemukan design produk yang akan kita buat kelak Maka di sini kita akan masuk ke proses produksi dengan lebih spesifik Sebagai contoh di sini kita akan menggunakan ilustrasi sepeda motor Kita awali prosesnya dari frame job bending Kemudian frame building membuat kerangkanya Kemudian masuk ke frame machining Kemudian masuk ke hot paint frame painting Lalu setelah itu kita melibatkan engine dan transmission Dan komponen permesinan lainnya Seperti oil tank, kemudian shock handlebar, fuel tank, air cleaner, dan seterusnya Setelah proses assembling ini selesai Maka masuk ke tahap selanjutnya Yaitu proses testing Yang melibatkan sekitar 28 proses yang berbeda Kemudian kita lakukan roller testing Atau tes jalan Dan terakhir adalah grating Ini adalah proses yang dilakukan pada saat Harley Davidson akan membuat sebuah motor Yang menarik di sini Harley Davidson merupakan satu-satunya pembuat atau pabrikan motor yang besar di Amerika Kemudian dia menekankan pada kualitas dan lean manufacturing Lalu mereka punya sistem yang disebut sebagai materials as needed atau men Kemudian banyak variasi yang dimungkinkan dari satu mesin atau konsep yang sama Dan mereka menggunakan repetitive scheduling yang sempit Oke, ketika kita bicara tentang proses strategi Maka tujuan yang ingin kita capai adalah Bagaimana membuat sebuah proses untuk memproduksi barang atau jasa Yang nanti akan diberikan kepada customer Yang memenuhi kebutuhan atau keinginan customer Dalam batasan-batasan biaya maupun batasan managerial lainnya Jadi fokusnya yang dicetak tebal itu kita ingin membuat sebuah proses Dalam rangka memproduksi barang atau jasa Untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan customer dalam constraint yang ada Karena kita punya batasan waktu, batasan tempat, batasan biaya dan lain sebagainya Untuk itu tantangannya adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah produk Atau memberikan sebuah layanan, jasa Yang memenuhi kebutuhan dari customer Dan memenuhi juga tujuan-tujuan atau sasaran yang kaitannya dengan biaya dan target management Kalau ini dilakukan dengan baik Maka bisa memberikan dampak jangka panjang terhadap efisiensi dan fleksibilitas produksi Kemudian juga terhadap cost dan quality Secara umum kita punya 4 strategi dasar ketika kita bicara tentang proses strategi Yang pertama kalau volumenya rendah kemudian variasinya tinggi Maka kita menggunakan proses fokus Sebaliknya kalau volumenya tinggi tetapi variasinya juga tinggi Maka kita menggunakan mass customization Sedangkan kalau perubahan atributnya kecil Sementara volumenya tinggi kita menggunakan product fokus Dan kalau kita ada di tengah-tengah maka kita menggunakan repetitive process Seperti yang tadi sudah disinggung di slide sebelumnya Ada 4 strategi dasar yaitu proses fokus Repetitive focus, product focus, dan mass customization Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memenuhi strategi-strategi tersebut Yang pertama proses fokus Proses fokus ini dilakukan dengan beberapa kriteria Misalnya fasilitas produksinya diorganisasikan Di sekeliling aktivitas atau proses yang akan dilakukan Kemudian kita menggunakan peralatan yang sifatnya umum atau general purpose Tetapi personel yang ada mempunyai skill tertentu Lalu kita juga harus punya product flexibility yang cukup tinggi Umumnya proses fokus itu akan menghasilkan biaya yang cukup besar Dan utilisasi peralatan yang relatif rendah Selanjutnya product flow-nya juga mungkin akan membuat proses planning dan scheduling menjadi cukup menantang Contoh dari proses fokus adalah rumah sakit Inputnya beragam, outputnya juga beragam Jadi pasien yang datang bisa datang dengan berbagai macam keluhan Bisa datang dengan berbagai masalah yang berbeda Yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya Volumenya cenderung rendah Variasinya sangat tinggi Dan prosesnya bersifat intermittent Di dalam rumah sakit itu juga terdapat berbagai departemen Dan proses-proses yang berbeda dan beragam Lalu hasil akhirnya juga akan berbeda Karena setiap pasien pasti akan mendapatkan layanan atau treatment yang berbeda-beda juga Berdasarkan pada masalah kesehatan yang dialami sebelumnya Contoh rumah sakit ini menjadi ilustrasi yang bagus tentang proses fokus Volumenya tidak terlalu besar Inputnya bervariasi Outputnya juga bervariasi Strategi kedua adalah repetitive focus Fasilitasnya diorganisasi sebagai assembly line Seperti tadi contoh sepeda motor Harley Davidson Proses produksinya diurutkan dalam rantai produksi yang panjang dan berurutan Kemudian karakter utamanya adalah bagian dan komponen yang terbagi dalam modul-modul yang berbeda Dan sudah disiapkan sebelumnya Kemudian modul-modul tadi bisa dikombinasikan sehingga menghasilkan output yang bermacam-macam Di sini kita punya flexibility yang lebih rendah daripada proses fokus Tetapi punya efisiensi yang lebih baik Sebagai contoh ketika kita mendesain atau membangun sepeda motor Barangkali kita punya modul-modul yang sudah tersedia sebelumnya Misalnya saklar lampunya atau ban dan piringan cakramnya atau panel-panelnya dan lain sebagainya Bagian-bagian ini atau komponen-komponen ini bisa dipadu-padankan Bisa disaling tukarkan untuk menghasilkan output yang bermacam-macam Jadi sepeda motor yang dihasilkan mungkin ada banyak pilihannya Tetapi sebetulnya berasal dari modul yang jumlahnya terbatas dan dikonfigurasikan secara unik Strategi ketiga adalah produk fokus Fasilitasnya diorganisasikan berdasar produk yang akan dibuat Volumenya sangat tinggi tapi variasinya tidak banyak Kemudian proses produksinya berjalan sangat panjang Continue supaya prosesnya bisa efisien Umumnya kita akan mengeluarkan fixed cost yang cukup tinggi Tetapi variable costnya sangat rendah Dan tenaga kerja yang digunakan untuk ini umumnya tidak terlalu membutuhkan skill yang tinggi Contohnya misalnya ketika kita ingin memproduksi chips atau makanan ringan semacam ini Volumenya sangat tinggi, variasinya tidak terlalu banyak dan prosesnya continue Input yang dimasukkan sedikit misalnya kita hanya menggunakan kentang, kemudian jagung, air, dan bumbu misalnya atau penyedar perasa Tapi outputnya akan bervariasi Misalnya ada yang dikemas dalam ukuran kecil, ada yang dikemas dalam ukuran besar, ada yang ditambahkan bumbu tertentu atau rasa tertentu dan lain sebagainya Yang keempat adalah mass customization Mass customization ini adalah upaya untuk menghasilkan produk dan jasa yang memenuhi keinginan customer yang semakin beragam, semakin macam-macam Dengan biaya yang relatif rendah dan kecepatan yang cukup responsif Mass customization ini berusaha untuk mengkombinasikan fleksibilitas dari proses fokus dan efisiensi dari produk fokus Kita akan menggunakan produk desain yang imajinatif, kita akan menggunakan proses desain yang fleksibel, inventory managementnya dikelola dengan sangat ketat, schedulingnya juga sangat ketat, dan kita harus punya partner atau mitra yang responsif dalam rantai supply chain kita Contohnya adalah Dell Computer, disini kita punya modul yang lebih banyak bila dibandingkan dengan sepeda motor Harley Davidson tadi Kita punya misalnya prosesor, kemudian layar monitor, kemudian keyboard, kemudian memory, hard disk, dan lain sebagainya Lalu inputnya ada banyak, lebih banyak bila dibandingkan dengan sepeda motor Harley Davidson Dan output yang dihasilkan juga lebih banyak, karena permintaan customer bisa macam-macam Mungkin ada yang membutuhkan komputer untuk perkantoran, mungkin ada yang membutuhkan komputer untuk multimedia, ada juga yang mungkin membutuhkan untuk bermain game misalnya Nah, emas customization ini memberikan kita pilihan yang jauh lebih banyak Bila dibandingkan misalnya pada tahun 70-an dengan masa sekarang, kita punya pilihan sepeda misalnya dulu hanya 8 jenis, sekarang kita punya 200 ribu lebih jenis sepeda Dulu kita hanya punya 40 ribu judul buku, misalnya kita sekarang punya 300 ribu lebih judul buku baru Kemudian bahkan serial untuk sarapan saja, dulu hanya 160, sekarang lebih dari 340, jadi 2 kali lipatnya Item-item yang ada di supermarket yang dulunya hanya 14 ribu, sekarang lebih dari 10 kali lipatnya, 150 ribu Jadi, kita bisa bayangkan bahwa mass customization ini membuat pilihan yang semakin banyak buat customer Oke, ini adalah perbandingan karakteristik dari 4 proses strategi tadi Yang paling kiri adalah proses fokus, kemudian repetitive focus, kemudian product focus, dan yang paling kanan adalah mass customization Kita bisa lihat dan bandingkan misalnya proses fokus itu menggunakan jumlah yang sedikit, dan variasi produknya sangat besar Sementara repetitive focus menggunakan proses yang terstandarisasi dalam modul-modul yang ada, dan proses produksinya panjang Product focus itu menggunakan kuantitas yang banyak, tapi variasinya sedikit Sementara mass customization itu menggunakan kuantitas yang banyak, dan variasi yang juga banyak Kemudian kalau dibandingkan operatornya, dalam proses fokus kita akan menggunakan operator yang punya kemampuan bermacam-macam, beragam Kemudian untuk repetitive focus, mungkin training yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi Sementara untuk product focus, kita akan menggunakan operator atau pekerja yang lebih sedikit cakupan skillnya Sementara untuk mass customization, kita butuh operator yang lebih fleksibel Lalu kalau kita bandingkan dengan inventory, misalnya di proses fokus, inventory yang kita miliki sangat tinggi Sementara di repetitive focus dan product focus, inventory-nya rendah Sedangkan di mass customization, inventory-nya relatif rendah, bila dibandingkan dengan nilai produk itu sendiri Kemudian kalau kita lihat scheduling-nya, untuk repetitive focus dan product focus, itu menggunakan scheduling yang rutin Sementara untuk proses fokus, scheduling-nya mungkin sangat kompleks Sedangkan pada mass customization, scheduling-nya akan dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan atau permintaan dari customer Kemudian kalau dibandingkan dengan fixed cost, maka di proses fokus, fixed cost-nya rendah tapi variable cost-nya tinggi Di repetitive focus, fixed cost-nya tergantung pada fleksibilitas dari fasilitas yang dia buat Di product focus, fixed cost-nya biasanya tinggi, variable cost-nya rendah, kebalikan dengan proses fokus Sementara di mass customization, fixed cost-nya cenderung tinggi dan variable cost-nya cenderung rendah, mirip dengan product focus Kemudian kita perlu pertimbangkan yang disebut sebagai crossover chart Crossover chart ini bisa kita gunakan untuk mengevaluasi berbagai pilihan yang ada Misalnya kita punya software A, software B, dan software C Kemudian fixed cost untuk software A 200 ribu, software B 300 ribu, dan software C 400 ribu Kemudian kita akan menghitung berapa dolar yang dibutuhkan untuk setiap report yang dihasilkan Kalau menggunakan software A, maka variable cost-nya adalah 60, software B variable cost-nya adalah 25, software C variable cost-nya adalah 10 Jadi crossover chart ini bisa bermanfaat untuk membantu kita menentukan komposisi fixed cost dan variable cost Misalnya dengan menghitung crossover chart tadi, kita akan hitung dulu yang pertama adalah 200 ribu dan 300 ribu Kemudian disini kita akan temukan titik V1 yaitu 2.857 Lalu kita bandingkan dengan crossover antara 300 ribu dan 400 ribu Disini kita akan temukan V2 sebesar 6.666 Dengan demikian kita akan mendapatkan keuntungan yang paling ekonomis dengan software A apabila kita memproduksi sebanyak 0 sampai 2.857 Tapi kalau kita memproduksi antara 2.857 sampai 6.666 Maka lebih ekonomis kalau kita menggunakan software B Sementara itu software C akan menjadi ekonomis kalau kita menghasilkan lebih dari 6.666 report Jadi sekali lagi hal ini sangat bermanfaat untuk membantu kita menghitung pada titik mana pilihan yang harus kita ambil dengan mempertimbangkan fixed cost dan variable cost Ini adalah ilustrasi dari fixed cost untuk proses A, fixed cost untuk proses B, dan fixed cost untuk proses C A itu menggambarkan proses yang menggunakan fixed cost cukup rendah tapi variable costnya cukup tinggi Yang B itu menggambarkan fixed costnya cukup agak tinggi tetapi variable costnya juga lumayan Sementara proses C itu menggambarkan fixed cost yang sangat tinggi tetapi variable costnya cukup rendah Kemudian kita buat semacam kurva atau perhitungan crossover untuk menentukan pada titik mana kita akan mendapatkan nilai ekonomis yang paling tinggi Proses yang terfokus teman-teman sekalian itu akan membantu kita untuk mendapatkan efisiensi Fokus juga akan membantu kita untuk lebih memperhatikan kedalaman dari lini produk kita dibandingkan keluasan dari produk yang kita buat Jadi kecenderungannya produk-produk yang dihasilkan oleh produsen saat ini cenderung lebih sempit tapi dalam bila dibandingkan luas tapi dangkal Fokus tadi juga bisa berupa fokus pada customer, fokus pada produk, fokus pada service, atau fokus pada teknologi Keputusan untuk memilih peralatan juga bisa menjadi cukup kompleks karena ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan Misalnya yang pertama paling utama adalah cost, kemudian yang kedua adalah gas flow, kemudian yang ketiga adalah stabilitas pasar, kemudian yang keempat adalah kualitas, lalu kapasitas, dan terakhir adalah fleksibilitas Ini beberapa faktor penting yang perlu kita pertimbangkan ketika kita akan memilih sebuah peralatan Kemudian fleksibilitas ini juga harus mendapatkan perhatian penting karena fleksibilitas menggambarkan kemampuan kita untuk merespon kebutuhan atau proses yang akan kita lakukan Dengan sedikit penalty dari sisi waktu, dari sisi biaya, maupun dari sisi customer value Fleksibilitas ini bisa memberikan kita competitive advantage Fleksibilitas juga mungkin bisa jadi sulit dan mahal Tetapi kalau kita tidak punya fleksibilitas berarti kita harus mengulang semua proses tadi dari awal Jadi kita tetap harus bisa mengakomodasi fleksibilitas di dalam proses yang kita lakukan Oke, proses analisis dan desain ini menjadi pertanyaan penting yang harus kita bahas kemudian Yaitu yang pertama misalnya apakah proses yang kita buat benar-benar bisa membantu kita untuk mencapai keunggulan kompetitif Lalu yang kedua apakah proses yang kita pilih bisa mengurangi hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah Apakah proses yang kita pilih atau kita kerjakan bisa memaksimumkan nilai-nilai customer Atau apakah proses yang kita pilih bisa mendapatkan atau membantu kita memenangkan order Di sini kita bisa menggunakan beberapa tools Misalnya kita bisa pakai flowchart Kita bisa menggunakan time function mapping Atau kita juga bisa menggunakan value stream mapping Flowchart sudah pernah kita bahas di beberapa sesi sebelumnya Flowchart menggambarkan pergerakan material atau jasa di sebuah organisasi Kemudian time function mapping itu menunjukkan aliran dan rentang waktu Sementara value stream mapping itu mencoba memetakan aktivitas-aktivitas yang memberikan nilai tambah Atau value added di sepanjang proses produksi dan supply chain Ini tadi adalah proses atau contoh flowchart yang menggambarkan aliran dari satu titik ke titik yang lain Untuk menunjukkan berapa banyak proses yang harus dilakukan Kemudian berapa waktu yang dibutuhkan dan seterusnya Kemudian ini adalah time function map yang sifatnya baseline Jadi pada saat order pertama kali masuk Kemudian kita akan memproses order Kemudian kita akan tunggu Lalu kita akan cetak Kita akan bawa ke gudang Kita akan bawa ke pabrik dan seterusnya Sampai customer nanti menerima kembali produk yang dia order sebelumnya Dari sini kita coba menghitung atau memetakan Berapa hari yang dibutuhkan dari customer itu memesan produknya Sampai dia menerima kembali produk yang dia pesan Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana flow dari satu departemen atau satu pihak ke pihak yang lain Dari customer ke sales kemudian ke production control ke pabrik dan seterusnya Sampai kembali lagi ke customer Ini adalah contoh lain dari time function map tetapi yang sifatnya target Sama juga kita berangkat dari customer memberikan order Kemudian sales akan memproses Kemudian lanjut ke production control dan seterusnya Sampai nanti customer menerima kembali produk yang diinginkan Di sini kita butuh waktu total dari customer memberikan order Sampai customer menerima kembali ordernya adalah sebanyak 6 hari Kemudian ini adalah contoh dari proses chart untuk membuat hamburger Di sini kita bisa lihat ada deskripsi proses dari mid patty in storage Kemudian transfer ke broiler Kemudian diproses di broiler Kemudian di visual inspection Sampai assemble order dan place in finish red Kemudian di sisi atau kolom yang paling kiri Kita bisa lihat distance atau jarak atau pergerakan yang dilakukan dalam satuan kaki Kemudian di kolom yang kedua kita bisa lihat berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dari satu proses ke proses yang lain dalam satuan menit Kemudian di kolom yang ketiga adalah simbol yang menunjukkan proses yang dilakukan Apakah proses operation, apakah proses transport, apakah proses inspection, apakah delay atau storage Dari sini kita bisa lakukan kalkulasi berapa aktivitas yang memberikan nilai tambah Yaitu dengan menghitung operation time dibagi dengan total time Dan diperoleh disini value added time sebesar 85,7% Jadi cukup efektif ya karena value added activitiesnya mencapai lebih dari 80% Kemudian value stream mapping adalah tools yang lebih kompleks lagi untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan Kita mulai dengan simbol untuk customer, supplier dan proses produksi untuk mendapatkan gambaran yang lebih besar Kemudian yang kedua kita mulai memasukkan order dari customer Lalu kita hitung kebutuhan produksi seharian Lalu kita masukkan kebutuhan untuk outbound shipping dan inbound shipping Lalu kita tambahkan processing diantaranya Proses ini bergerak dari kiri ke kanan Lalu kita tambahkan lagi model komunikasi atau metode komunikasinya Dan ditunjukkan dengan ilustrasi anak panah Lalu kita tambahkan kuantitas atau jumlah inventory di setiap aliran dari satu tempat ke tempat yang lain Dan terakhir kita hitung total working time atau value added time dengan delay atau non value added time Ini adalah contoh value stream mapping Kita buat tadi gambar besarnya Ada manufacturing management, ada supplier, ada customer Lalu di dalamnya ada production supervisor Yang mengurusi mesin, mounting, assembling, testing, dan packaging Kemudian kita petakan inbound shipping dan outbound shipping Lalu kita hitung inventory yang diperlukan dari satu tempat ke tempat yang lain Berapa kapasitas yang ada dan seterusnya Kemudian dari sana kita coba petakan berapa value added time dan berapa non value added time nya Dari sini kita bisa hitung misalnya value added time nya 140 detik Dan non value added time nya 26 hari Jadi cukup besar Di sektor jasa kita juga bisa menggunakan service blueprinting Yaitu tools yang juga bermanfaat untuk memetakan proses yang dilakukan di sektor jasa Kita bisa berfokus pada customer dan kita bisa berfokus pada interaksi antara provider dengan customer Kemudian kita petakan 3 level interaksinya Setiap level mempunyai isu manajemen yang berbeda Kemudian dari sana kita coba identifikasi potential failure point Misalnya disini kita mulai dari customer datang Kemudian kita berikan personal greetings Kemudian masuk ke level yang kedua Ketika customer menunggu Atau kita arahkan ke waiting room Kemudian kita mulai masuk untuk mendiagnosis servicenya Kemudian kita masuk ke performing servicenya Sampai nanti kita closing Dan customer meninggalkan tempat kita Lalu di level yang ketiga Kita akan mengerjakan misalnya Service apa saja yang dibutuhkan Kemudian menyiapkan invoice dan lain sebagainya Di masing-masing titik kita juga petakan Berapa waktu yang diperlukan Kemudian bagaimana urutan atau sequence aktivitasnya Mulai dari pertama kali customer masuk Sampai customer meninggalkan tempat Untuk service process design Ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan Misalnya bahwa interaksi dengan customer itu tidak bisa dihindari Tetapi kadang-kadang sampai batas tertentu Itu akan mempengaruhi kinerja Jadi ada semacam law of diminishing return Kita hanya perlu memberikan interaksi kepada customer Tapi ada batas tertentu Sampai suatu titik Karena setelah titik itu terlampaui Maka dampaknya akan kurang bagus bagi kinerja Kemudian semakin baik interaksi ini bisa diakomodasi dalam proses design Maka proses yang kita buat akan lebih efisien dan lebih efektif Dan tantangan yang harus kita atasi atau diputuskan adalah Menemukan kombinasi yang paling baik antara customer interaction tadi Dengan biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas tersebut Di sektor jasa kita juga mengenal service process matrix Di sini kita bisa petakan layanan jasa ke dalam 4 bagian yang berbeda Mirip seperti tadi proses design untuk manufaktur Ada proses fokus, ada product fokus, ada repetitive fokus, dan seterusnya Di service process matrix kita juga bisa petakan ke dalam Mass service, professional service, service factory, dan service shop Hal ini kita klasifikasikan berdasarkan keterlibatan tenaga kerja yang dibutuhkan Apakah tinggi atau rendah Kemudian derajat kustomisasinya apakah tinggi atau rendah Kalau kustomisasinya tinggi, kemudian interaksi labernya juga tinggi Maka layanan tersebut diklasifikasikan sebagai professional service Sebaliknya, kalau degree of customizationnya rendah Dan degree of labernya juga rendah Maka kita bisa klasifikasikan sebagai service factory Service process matrix tadi secara umum kita bisa bagi jadi 4 Tapi ada 2 kelompok besarnya Yang pertama adalah kelompok atas yang terdiri dari mass service dan professional service Dan kelompok bawah yang terdiri dari service factory dan service shop Di atas ada kecenderungan bahwa letter involvementnya sangat tinggi Di sini kita fokus pada human resource Sehingga training dan recruitment itu menjadi bagian yang sangat penting Kemudian di sini kita juga harus bisa memberikan service atau layanan yang terpersonalisasi Ada pun di sisi yang bawah Cenderung kita lebih melakukan otomatisasi dan standarisasi Pilihan layanan yang ditawarkan terbatas Kemudian intensitas interaksi dengan labor juga rendah Bergantung pada teknologi dan scheduling yang kita jalankan Dan di sini konsekuensinya kita harus bisa melakukan kontrol terhadap scheduling dengan lebih baik Supaya standarnya juga bisa tetap bagus Jadi di sini kita memerlukan kontrol yang kuat atau ketat untuk Maintain standar layanan yang kita belikan Kita juga punya beberapa alternatif teknik yang bisa kita lakukan Untuk meningkatkan produktivitas di sektor jasa Misalnya kita bisa lakukan separation Kita bisa lakukan self-service Kita bisa lakukan postponement Kita bisa lakukan focus Kita bisa lakukan modules Kita bisa lakukan automation Kita bisa lakukan scheduling Kita bisa lakukan training Sebagai contoh kita bisa memilih self-service misalnya Dengan self-service customer akan memilih sendiri Membandingkan sendiri Dan mengevaluasi sendiri Berdasarkan preferensi masing-masing Dan ini lazim dilakukan misalnya di supermarket Di perbankan Atau di depan mainstore Kita juga bisa menggunakan misalnya Fokus kita membatasi layanan yang diberikan Sebagai contoh misalnya di restoran Menu-menu yang ditawarkan umumnya dibatasi Jadi tidak serta-merta keinginan customer Apa begitu Terus kemudian kita layani semuanya Kita juga bisa lakukan otomatisasi Misalnya memisahkan service Atau layanan yang bisa dilakukan sendiri Atau bisa di otomatisasikan Dengan layanan yang memang harus dilakukan in person Contoh dari automation Adalah misalnya di musim ATM Segala sesuatunya dilakukan secara otomatis Dan banyak hal yang bisa dipisahkan Antara layanan yang bisa dikerjakan sendiri Dan layanan yang membutuhkan Interaksi langsung dengan teller di bank Oke, selanjutnya ada beberapa teknologi Yang bisa kita manfaatkan Untuk mendukung proses produksi Pertama kita bisa menggunakan machine technology Kemudian kita bisa menggunakan Automatic identification system Kita bisa menggunakan proses control Kita bisa menggunakan vision systems Kita bisa menggunakan robot Kita bisa pakai juga Automated storage and retrieval system Kemudian automated guided vehicle Kemudian flexible manufacturing system Dan terakhir computer integrated manufacturing system Yang pertama misalnya dengan teknologi mesin Secara umum kita bisa meningkatkan produktivitas Dengan lebih baik Karena lebih presisi Kemudian lebih fleksibel Kemudian limbah atau dampak Yang dikeluarkan terhadap lingkungan Semakin berkurang Kemudian kita bisa menambahkan proses Dalam manufaktur itu Dengan menambahkan material Lalu di dalamnya kita bisa mendukung Proses-proses produksi Dan desain yang lebih inovatif Dalam hal ini dengan adanya penggunaan mesin Kita juga bisa membantu Untuk mencapai assembly time yang lebih rendah Kemudian inventory level yang lebih kecil Dan time to market yang lebih cepat Lalu yang kedua kita bisa gunakan Automatic identification system Kita bisa meningkatkan data acquisition Kita bisa mengurangi data entry error Kita bisa tingkatkan kecepatan Dan scope of process automation Kita juga bisa pakai proses control Dimana kita memanfaatkan real time monitoring system Dan control of process Bisa dalam bentuk sensor Kemudian nanti data akan dibaca secara periodik Lalu pengukuran tadi Ditranslasikan dalam bentuk sinyal digital Yang kemudian dikirimkan ke dalam komputer Komputer melakukan analisis Dan memberikan output Yang kemudian bermanfaat bagi kita Untuk pengambilan keputusan yang lebih lanjut Kita juga bisa pakai vision system Yang bermanfaat untuk membantu kita Pada saat melakukan inspection Kemudian vision system ini juga bisa mendukung akurasi yang lebih baik Biayanya tidak terlalu mahal Dan kinerjanya boleh dibilang cukup superior Kita juga bisa gunakan robot Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang monoton Atau pekerjaan-pekerjaan yang sangat berisiko tinggi Mereka bisa dipaksa untuk mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan endurance Atau stamina yang sangat tinggi Lalu kita juga bisa gunakan automated storage dan retrieval system Di sini kita bisa membuat sebuah sistem yang secara otomatis Bisa menempatkan barang atau komponen secara otomatis Secara terkoordinasi Kemudian hal ini juga tentu saja akan mengurangi kesalahan Dan mengurangi keterlibatan tenaga kerja manusia Dan sangat bermanfaat ya Kalau kita ingin membuat sistem inventory yang rendah Dan ingin membuat sistem manufaktur yang lebih lean Kemudian kita juga bisa gunakan automated guided vehicle Bentuknya macam-macam Bisa berupa kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh misalnya Atau bisa juga semacam pengangkut yang secara otomatis Bisa mengambil barang dan lain sebagainya Seperti sistem picker yang digunakan di Amazon Dan AGV ini sangat bermanfaat untuk pergerakan Tidak hanya produk tapi juga individu atau manusia Lalu kita juga bisa manfaatkan flexible manufacturing system Yang sangat bermanfaat untuk mengendalikan proses manufaktur secara komprehensif Di sini kita bisa mengendalikan proses manufaktur dari workstation Dengan memanfaatkan equipment handling yang lebih baik Tentu saja fleksibilitasnya akan lebih tinggi Dan mengurangi waste secara lebih signifikan Flexible manufacturing system juga secara ekonomis Bisa menghasilkan volume yang begitu rendah Tetapi dengan variasi yang sangat tinggi Dan hal ini dimungkinkan karena perubahan itu Bisa dilakukan dalam waktu yang lebih singkat Dan di sisi lain Utilisasi peralatan yang kita miliki bisa dimaksimalkan Namun hal ini membutuhkan tentu saja komunikasi yang baik Antara berbagai elemen yang ada di dalam sistem manufakturing tersebut Lalu yang selanjutnya adalah computer integrated manufacturing Yang merupakan kelanjutan atau modifikasi Dari flexible manufacturing system Di sini kita mengintegrasikan banyak hal Mulai dari engineering sampai ke inventory Kemudian tidak hanya apa yang terjadi di dalam Public atau fasilitas yang kita miliki Tapi juga sampai ke warehousing sampai ke shipping Bahkan kita juga bisa memasukkan informasi finansial Informasi terkait customer service dan lain sebagainya Dan hal ini sangat relevan sangat bermanfaat Karena bisa membantu kita untuk menghasilkan yang low volume High variety atau yang high volume low variety dan seterusnya Berikut ini adalah ilustrasi dari computer integrated manufacturing system Yang rasanya sudah diterapkan di banyak fasilitas Atau banyak manufaktur di seluruh dunia ya Jadi diawali dengan manajemen yang mendesain produk Yang kemarin sudah kita bahas di sesi sebelumnya Kemudian dari situ kita hasilkan desain Menggunakan CAD Menggunakan computer aided design Selanjutnya proses tadi Atau operation manager Akan melanjutkan proses ini Kedalam computer aided manufacturing system Lalu melibatkan juga SRS dan EGV Untuk membantu perpindahan barang maupun individu Kemudian robot juga digunakan di sana Untuk membantu kita mengerjakan pekerjaan pekerjaan Yang tadi membutuhkan stamina tinggi Atau membutuhkan atau mengandung risiko yang cukup besar Selanjutnya teknologi juga bisa dimanfaatkan di sektor jasa Yang paling banyak menggunakan teknologi di sektor jasa adalah Satu telekomunikasi Kemudian yang kedua adalah financial service Atau perbankan dan jasa keuangan Teknologi ini bentuknya banyak Misalnya di sektor jasa keuangan Kita bisa lihat adanya Penggunaan kartu kredit Atau mesin ATM Atau internet untuk online banking Untuk online trading dan seterusnya Kemudian di sektor pendidikan Kita juga bisa temukan penggunaan teknologi Untuk komunikasi Kemudian untuk pembelajaran secara daring Secara online Kemudian di pemerintahan Juga kita bisa gunakan teknologi Untuk membantu Misalnya untuk membantu Memberikan sistem early warning Kemudian bisa juga membantu Untuk memonitor penggunaan utilities Seperti gas, mistri, air, dan lain sebagainya Lalu teknologi juga bisa dimanfaatkan di sektor Misalnya restoran atau kuliner Atau juga digunakan di perhotelan Dalam bentuk misalnya untuk keperluan check-in dan check-out Online booking Kemudian sistem pengujian dengan kartu Dan lain sebagainya Lalu di wholesale atau retail Juga kita bisa gunakan teknologi Di transportasi juga jelas Kemudian di sektor kesehatan Kita bisa gunakan medical information system Kita bisa gunakan robotic surgery Untuk melakukan proses pembedahan Atau operasi yang cukup kritis Kemudian di sektor airline Misalnya kita juga bisa gunakan teknologi Jadi implementasi teknologi Tidak hanya bisa bermanfaat di sektor manufaktur Tetapi juga bisa digunakan di sektor jasa Selanjutnya paradigma yang penting Dan perlu diperhatikan disini Adalah yang disebut sebagai proses redesign Jadi pada dasarnya Kalau kita kembali kepada pemahaman Tentang bisnis sebagai kesatuan Persatuan dari berbagai proses-proses yang lebih kecil Yang saling terintegrasi satu dengan yang lain Maka konsep proses redesign adalah sesuatu yang penting Dan perlu diperhatikan Disini titik beratnya adalah Bahwa kita perlu melakukan improvement Kita perlu melakukan perbaikan Supaya ada peningkatan kinerja Di masa-masa yang akan datang Kita mendasarkan proses redesign ini Dari bagaimana kita melakukan evaluasi Terhadap proses yang kita lakukan Kemudian mencoba mengkritisi Atau mempertanyakan Apa yang sudah kita kerjakan Dan asumsi-asumsi dasar Untuk proses tersebut Dan tentu saja Hal ini membutuhkan examination Membutuhkan pengawasan Membutuhkan eksekusi Yang membutuhkan analisis yang mendalam Dan komprehensif Terkait proses-proses dasar yang kita lakukan Dan tujuan yang ingin dicapai Dan proses redesign ini berfokus pada Aktivitas yang sifatnya Multidisiplin Lintas sektor Dan setiap proses Apapun itu Pada dasarnya Bisa dilakukan redesign Oke selanjutnya Beberapa hal yang ingin saya sampaikan Terkait dengan penggunaan teknologi Disini Yang pertama adalah Database Management System Sesuai dengan namanya Basis data adalah Tempat untuk mengumpulkan data Yang diperoleh dari Berbagai aktivitas Yang dilakukan oleh perusahaan Mulai dari transaksi Dari aktivitas bisnis Dari operasional yang dikerjakan Dan lain sebagainya Dan data ini Sangat sering berubah Sangat volatile Ukurannya sangat besar Sehingga butuh kealian Atau kapasitas khusus Untuk memahami dan mengelola Data yang dimiliki oleh perusahaan Kita kenal konsep Database Management System Di dalamnya ada Data Warehouse Ada juga Data March Dan Business Intelligence Data Warehouse Itu Intinya adalah Mengintegrasikan Berbagai database Dari Berbagai divisi Atau silo Yang berbeda-beda Kemudian Yang menjadi concern Disini adalah Bahwa hal ini Membutuhkan Processing Dan Standarisasi Jadi setiap Silo atau Setiap departemen Mungkin memiliki Standar yang berbeda Memiliki Format yang berbeda Dan untuk melakukan Sinkronisasi Itu bukan pekerjaan Yang mudah Selanjutnya Kita bisa gunakan Juga Data March Yaitu Data Warehouse Tetapi dalam Lingkup yang lebih kecil Disini kita hanya Memanfaatkan Atau mendukung Fungsi-fungsi Tertentu saja Sebelum kita Masuk ke Data Warehouse Umumnya kita Mulai dulu Dari Data March Kemudian kita Kembangkan dalam Skala yang lebih besar Sampai menjadi Data Warehouse Lalu Business Intelligence Merupakan Tools dan Teknik yang kita gunakan Yang kita manfaatkan Untuk memproses data Untuk menjalankan Analisis statistik Ekonometri Dan lain sebagainya Sehingga kita bisa Mendapatkan Insight Dan menemukan sesuatu Hal yang Menarik dan relevan Bagi perusahaan Banyak tools yang bisa Kita gunakan Misalnya yang populer Sekarang adalah Rapid Miner Misalnya kita bisa Menggali atau Ekstrak data Yang kita miliki Dan mencoba Untuk mendapatkan Insight dari data Yang kita punya Kemudian kita juga Kenal sistem Database Management System Atau DBMS Yang mengintegrasikan Berbagai Data Collection System Yang ada di dalam Perusahaan Kemudian menyimpan Semuanya dalam Satu database Yang terintegrasi Kemudian ada juga Yang hampir sama Relational Management System Atau RMS Kemudian ada juga Declarative Language Yang merupakan Bahasa yang Biasa digunakan Ketika kita Mencoba Mengakses Mengelola Database Yang kita miliki Oke Database Management System punya fungsi Yang banyak Dia bisa melakukan Filtering Melakukan profiling Melakukan maintenance Melakukan Sinkronisasi Melakukan perubahan Akses Dan seterusnya Kemudian di pasaran Ada banyak sekali Yang paling terkenal adalah MySQL Kemudian Microsoft Microsoft SQL Ada juga PostgreSQL Dan IBM DB2 Selanjutnya Yang perlu juga Kita Selanjutnya Yang perlu juga Teman-teman perhatikan Adalah beberapa konsep Seperti OLTP Atau Online Transaction Processing OLEP Atau Online Analytic Processing Kemudian Centralized Database Architecture Dan Distributed Database Architecture OLTP Atau Online Transaction Processing Adalah Alat Atau Sistem Yang kita gunakan Untuk mengelola Data Transaksi Yang cenderung volatile Kemudian Kita akan Breakdown Dalam data Yang lebih sederhana Yang kemudian Nanti kita bisa olah Lebih lanjut Kemudian OLAP Atau Online Analytic Processing Sifatnya Lebih kepada Analytics Jadi Berusaha untuk Membagi Atau memilah data Yang kita miliki Kedalam Berbagai aspek bisnis Yang relevan Lalu Database Architecture Itu umumnya Bisa bersifat Centralized Bisa juga Bersifat Terdistribusi Masing-masing punya Plus minusnya Plusnya adalah Kontrol data Untuk centralized database Sisi positifnya adalah Kontrolnya lebih baik Kemudian Keamanannya juga Lebih baik Karena terpusat di Satu tempat saja Sementara yang terdistribusi Sisi positifnya adalah Memungkinkan kita Untuk Mengakses Baik itu di tempat Maupun dari Tempat lain yang Berjauhan Dan untuk itu Kita bisa gunakan Arsitektur Client Server Untuk mengakses Database yang Terdistribusi tadi Nah yang perlu Diperhatikan juga Adalah bahwa Ada konsep GIGO atau GearBitch In GearBitch Out Kalau kita memasukkan Data yang buruk Maka informasi Yang kita peroleh Juga akan buruk Karena tidak selamanya Data atau Informasi yang Kita peroleh Dari transaksi Di dalam perusahaan Dari berbagai Aktivitas yang Dilakukan Maupun dari luar Dari berita Dari media Sosial dan lain sebagainya Tidak semuanya Mungkin relevan Dan tidak semuanya Mungkin bermanfaat Oleh karena itu Kita perlu memisahkan Antara informasi Yang baik Data yang baik Dengan data yang kotor Data yang kotor ini Adalah data yang Tidak punya integritas Kemudian Sulit untuk Divalidasi Dan kemudian Juga sulit Untuk dipercaya Data yang kotor Juga bisa Bersifat tidak Lengkap Kemudian Konteksnya tidak Relevan Mungkin sudah usang Tidak akurat lagi Dan Bahkan mungkin Ya terlalu banyak saja Jadi membuat kita overwhelm Oke Dalam data base management system Ada prinsip yang dikenal Sebagai Diminishing data value Intinya adalah Bahwa nilai Dari sebuah data Itu akan Semakin Berkurang Semakin turun Seiring berjalannya waktu Jadi Semakin baik Data itu kita peroleh Dengan waktu yang semakin cepat Maka itu akan semakin baik Intinya Kalau data itu Semakin cepat Kita bisa akses Semakin cepat Kita bisa peroleh Maka nilainya Akan lebih tinggi Daripada bila kita Mendapatkannya belakangan Atau mengaksesnya Belakangan Karena menjadi Tidak lagi relevant Bagi kita Untuk mengambil Keputusan Kemudian ada juga Prinsip 90-90 Jadi Sekitar 90% data Itu jarang sekali diakses Setelah 90 hari Kecuali hanya untuk keperluan tertentu Seperti audit Dan lain sebagainya Dan sekitar Oleh karena itu Maka sekitar 90% data Tadi akan kehilangan nilainya Setelah sekitar 3 bulan Lalu ada juga konsep Atau prinsip Data in context Jadi data itu harus melihat Konteks yang ada Dan dalam hal ini Kemampuan kita Untuk meng-capture Memproses Memformat Dan mendistribusikan Data dalam waktu Yang sangat singkat Atau sangat cepat Itu penting Tapi Membutuhkan Investasi yang cukup besar Dari sisi data Arsitektur Di sisi lain Investasi ini Mungkin Di sisi lain Investasi ini Mungkin akan dipertanyakan Kenapa kita harus Bikin infrastruktur Atau Sistem yang Begini Begini Dan seterusnya Tapi di sisi lain Kita bisa justifikasi Bahwa data yang kita miliki Haruslah terintegrasi Haruslah bisa diproses dengan baik Kemudian Bisa dianalisis dengan mudah Dan di format Disusun dalam Actionable information Atau dalam informasi Yang bisa diaksekusi lebih lanjut Ini adalah Siklus Hidup dari Sebuah data Kita peroleh data Baik itu internal Maupun eksternal Kemudian kita masukkan Dalam warehouse Kemudian kita Pindahkan ke dalam storage Kemudian storage Nanti akan dilakukan analisis Lalu dari analisis Akan kita peroleh hasil Dan dari hasil ini Kita bisa aplikasikan Kita bisa terapkan Ke berbagai hal yang Di dalam database management system Kita juga mengenal Ada tiga Level yang berbeda Yang pertama adalah Transactional data Kemudian yang kedua adalah Master data Dan yang ketiga adalah Analytical data Di sini Biasanya kita punya Atau Di sini Kita biasanya Mulai dari master data dulu Mendeskripsikan siapa kita Supplier kita Produk yang kita miliki Customer kita Dan seterusnya Lalu kita bisa Bergerak ke atas Setiap transaksi Langsung kita catat Kita masukkan Kita masifikasikan Kemudian kita juga Bisa bergerak ke bawah Setiap data yang tadi Sudah kita peroleh Bisa kita analisis Lebih lanjut Untuk bisa mendapatkan Insight Guna pengambilan keputusan Dan perencanaan Di masa depan Oke Data warehouse Dan big data Sangat relevan Misalnya kalau kita ingin Menganalisis tentang Profit margin Kemudian market share Dan lain sebagainya Kita juga bisa Yang lebih penting di sini Mungkin adalah bahwa Data itu sebetulnya Tersedia dengan banyak Tapi yang penting bagi kita Adalah bagaimana Kita bisa mengekstrak Data tersebut Mengolah data tersebut Atau Dalam Gambar ini Di ilustrasikan Di corcel ya Disiksa dengan Begitu keras Supaya bisa menghasilkan Insight yang relevan Bagi Kita Tapi di sisi lain Kita juga harus berhati-hati Karena mungkin Data yang kita peroleh itu Belum tentu bisa menggabarkan Keadaan Atau kebenaran yang sesungguhnya Yang tidak boleh dilupakan Adalah penggunaan Data warehouse Dan big data analytics Tetap membutuhkan Human expertise Dan judgment Jadi Manusia tetap Diperlukan untuk Membantu kita Melakukan interpretasi Membantu kita Untuk memahami Data atau pola Atau kecenderungan Yang muncul Kemudian Untuk menyiapkan Data untuk bisa Dianalisis lebih lanjut Juga sangat membutuhkan Human expertise Kemudian Yang bisa Memahami konteks Tau Data ini Gunanya untuk Konteks ini Atau data itu Untuk konteks yang lain Dan seterusnya Itu adalah Human expert Jadi kita tidak bisa meninggalkan Human expertise Dan Judgment yang ada Kemudian Tadi juga kita sudah Singgung Data warehouse Di sini Data warehouse yang dikumpulkan Bersama-sama Akan membentuk Enterprise data warehouse Lalu Dari sini kita akan gunakan Kita olah lebih lanjut Melalui Aplikasi Business intelligence Tapi kalau Biayanya terlalu besar Ya kita bisa Turunkan lagi Tidak dalam konsep Data warehouse Tetapi dalam Level yang lebih kecil Yaitu data March Kemudian ini adalah Konsep tentang Database Data warehouse Data March Dan Business intelligence Architecture Jadi kita berangkat dari Sistem transaksi Kita masukkan dalam Database Database nanti akan dipilah-pilah Dalam data warehouse Dan data March Kemudian dari situ Kita bisa tarik Dari aplikasi Business intelligence Untuk melakukan Analisis Untuk melakukan Data mining Dan lain sebagainya Lalu setelah itu Kita bisa hasilkan Informasi Yang relevan Dan bermanfaat Bagi pengambilan keputusan Di sini kita juga Kenal konsep Active data warehouse Atau data warehouse Yang sifatnya Lebih Real time Jadi kita punya Semacam Semacam Dashboard Yang memberikan Informasi secara langsung Tentang kejadian Yang saat ini Benar-benar sedang Terjadi Di sini kita bisa Mendapatkan informasi Misalnya berapa penjualan Yang ada saat ini Bagaimana kinerja Di cabang ini Bila dibandingkan Dengan cabang yang lain Berapa jumlah Customer yang ada Saat ini Dan seterusnya Semua itu bisa ditampilkan Diperoleh dengan Mudah Kemudian Active data warehouse ini Memberikan informasi Yang lebih Interaktif kepada Pengguna data Dan bagi perusahaan Relevansinya adalah Untuk membantu Memberikan customer service Yang lebih baik Juga bisa digunakan Untuk merespon Kejadian-kejadian Yang langsung Terjadi saat ini Dan menginformasikan Berbagai hal Yang sifatnya Real time Kepada Misalnya kepada supplier Kepada vendor Kepada customer Atau pihak lain Yang membutuhkan Kemudian Data warehouse Dan Big data analytics Nah kembali lagi Ke depan Bahwa Big data itu sesungguhnya Adalah data yang Jumlahnya sangat besar Bentuknya sangat Volatile Dan Biasanya juga Membutuhkan Effort yang Cukup tinggi Untuk bisa Menganalisis Mengekstrak Data tersebut Supaya bisa Menghasilkan informasi Yang relevan Atau insight Yang bagus Bagi perusahaan Ada banyak tools Yang bisa digunakan Misalnya adalah Hadoop Yang umumnya digunakan Untuk membantu Melakukan data mining Melakukan data analytics Untuk data yang Kapasitasnya Benar-benar besar Kemudian Selain data mining Ada juga Text mining Jadi disini Kita bisa Melakukan Tadi tidak hanya Bisnis analytics Tetapi Di bagian lain Kita bisa melakukan Data mining Mencoba mengekstrak data Kemudian Melihat pola-pola Yang muncul Kemudian mungkin Mengkategorikan Antara satu hal Dengan hal yang lain Mencoba mencari Keterkaitan Antara berbagai Variable Dan lain sebagainya Kemudian Text mining Adalah bagian dari data mining Tetapi fokusnya Hanya kepada Interpretasi data Dalam bentuk Text Sementara Sentiment analysis Adalah Tools yang bisa kita gunakan Untuk memahami Apa yang terjadi Di Customer kita Jadi bisa Berubah sesuatu Yang negatif Bisa berubah sesuatu Yang positif Bisa sesuatu yang Menggambarkan kegembiraan Bisa sesuatu yang Menggambarkan kemarahan Misalnya Dan lain sebagainya Oke Prosedur untuk melakukan Text mining Biasanya diawali dengan Explorasi dulu Kemudian kita akan Lakukan pre-processing Persiapan Kemudian setelah itu Kita lakukan Kategorisasi Kita lakukan Modeling Kemudian dari sana Kita bisa Dapatkan Hasil yang Relevant Kemudian Business intelligence Sendiri Teman-teman sekalian Sangat penting Bagi keunggulan Competitive perusahaan Aplikasi ini Bisa ditemukan Di berbagai sektor Berbagai industri Bisa digunakan Tidak hanya di bagian Operation saja Tetapi juga di Proses bisnis yang lain Dan Membantu kita Untuk mengambil keputusan Dengan lebih baik lagi Dan Disini Kita tidak hanya Berurusan dengan data Dan teknologi Tetapi juga Tentang tools Untuk melakukan analisis Seperti tadi menggunakan Modeling Menggunakan statistik Ekonometrik Dan lain sebagainya Termasuk di dalamnya Adalah human expert Dan Judgment Yang juga relevan Untuk membangun Atau mendapatkan Informasi yang lebih Komprehensif Tantangannya Tentu saja adalah Bagaimana mendapatkan Data yang baik Data yang relevan Data yang sesuai dengan Konteks Dan bagaimana Menyelaraskan antara Strategi bisnis Dengan Strategi dari Bisnis intelligence Untuk itu Perlu adanya Misalnya Di depan Kita perlu Artikulasikan Kedua strategi tersebut dengan baik Kemudian Kita perlu Mendekonstruksi Strategi bisnis Kedalam target-target Yang lebih terhukur Kemudian Kita perlu Mengidentifikasi Key indicator-nya Kemudian Kita juga perlu Membuat rencana Berdasarkan urutan Prioritas Dan Mentransformasikannya Kedalam Tindakan Dan Perubahan Yang Sifatnya Strategik Lalu Business intelligence Tadi Bisa bersifat Bisa diakses dari mana saja Kemudian Kapan saja Juga bisa diakses Lalu data ini Adalah sesuatu yang besar Jadi kita tidak bisa Menganggap remeh Tentang business intelligence Tentang big data Dan lain sebagainya Kemudian Kebanyakan Business intelligence ini Juga Kita diletakkan dalam sistem cloud Dan Dari waktu ke waktu Kita bisa mendapatkan Atau melakukan Analisis Yang lebih dalam Jadi Analyticsnya Tidak hanya sesuatu yang dasar Tapi bisa kita tingkatkan Untuk Menggali insight Yang lebih Dalam lagi Kemudian Business intelligence Arsitektur Dan analytics ini Membantu kita Untuk merespon Terhadap data yang kita miliki Big data yang kita miliki Kemudian Menunjang Kinerja Dan Kebutuhan Dari end user Dan seperti yang tadi Sudah saya singgung Bisa diletakkan di cloud Baik itu cloud Yang sifatnya publik Maupun sifatnya Private Dan aplikasi ini Bisa mengurangi Penggunaan Tenaga kerja Manusia di sini Kita juga bisa Manfaatkan ini Untuk mengendalikan biaya Tapi Jangan lupa juga Bahwa Kita perlu Memberikan Perhatian lebih Pada urusan security Dan Backup Karena risiko Yang terjadi Atau risiko yang Bisa muncul Besar Selanjutnya Tadi sudah disinggung Di beberapa slide sebelumnya Ada beberapa data yang setelah 90 hari Tidak lagi Digunakan Beberapa diantaranya Misalnya adalah Catatan-catatan Bisnis Atau business records Bisa berupa Kejadian Atau Event penting Atau keputusan penting Atau mungkin Transaksi Dan lain sebagainya Dalam hal ini Kita bisa menggunakan Electronic Records Management Atau IRM Di dalamnya Kita bisa Mengelola Menyimpan Kemudian Mengorganisasikan Catatan-catatan yang Kita miliki Kemudian Kita juga bisa Klasifikan Kemudian Kita juga bisa Klasifikasikan Berdasarkan Kebijakan Perusahaan Atau Legal compliance yang ada Dan Kesuksesan dari Proses ini Sangat bergantung pada Kerjasama dengan Berbagai pihak yang Berbeda Best practice-nya Teman-teman sekalian Semua data itu Akan di-capture Diambil Bisa dalam bentuk form Bisa dalam bentuk barcode Bisa dalam bentuk sensor Bisa dalam bentuk email Dan Macam-macam Kemudian Ada industri standar Di sana Dan ada banyak Keuntungan Yang bisa kita peroleh Kalau kita menggunakan Sistem electronic Imports management Karena kita Tidak perlu menyimpan Dalam bentuk fisik Kemudian Biaya tenaga kerja Yang digunakan Bisa diturunkan Lalu Waktu dan tenaga Yang dikeluarkan Untuk mengelolanya Juga bisa lebih ringkas Tapi dalam konteks Indonesia Mungkin dalam Beberapa kasus Kita harus tetap Menyimpan bukti fisiknya Karena undang-undang Masih mengharuskan Misalnya Untuk barang bukti Dan lain-lain Tetap harus menggunakan Dokumen fisik Dan yang juga Tidak boleh dilupakan Adalah masalah Disaster recovery Business continuity Dan compliance Hal ini penting Karena bisa saja Suatu hal Terjadi Bisa saja Musibah terjadi Bencana alam terjadi Dan lain sebagainya Sehingga Diperlukan konsep Atau sistem Yang bisa membantu kita Untuk bisa segera Recover dengan baik Dan Bisnis tetap Bisa berjalan Continue Melanjutkan aktivitasnya Walaupun Terjadi Hal-hal yang mungkin Tidak kita inginkan Dan yang lebih penting lagi Kita tetap comply Terhadap aturan-aturan Dan regulasi yang ada Oke Itu saja yang bisa saya sampaikan Untuk sesi yang kelima ini Terima kasih sudah menyemak Mohon maaf Bila ada kekurangan Kalau ada pertanyaan Komentar Dan lain sebagainya Silahkan dituliskan Di kolom di bawah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh